Tuan Nusantara Tanggerang, Prof. Dr. Insinyur Untung Laharje MTIMM. Tuan Nusantara Tanggerang, Prof. Dr. Insinyur Untung Laharje MTIMM. Yang kami hormati Ketua Ayasan Banten Jaya Berkarakter, Bapak Dr. Andes Haji Subai M.M. Yang kami hormati Rektor Universitas Raharje Tanggerang, Bapak Dr. P.O. Abbasenari MSI. Yang kami hormati Rektor Universitas Banten Jaya Seram, Bapak Dr. Insinyur Sudariwono MPD. Yang kami hormati Pulau. Seluruh Sikritas Akademika Universitas Raharje Tanggerang, dan Universitas Banten Jaya Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukranullah. Salatan wa salaman ala rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'di. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya pada hari yang berbahagia ini. Senin 20 Juli 2020, kita bersuah bersama melalui daring untuk mengikuti acara penandatanganan naskah kerjasama antara Universitas Raharje Tanggerang dengan Universitas Banten Jaya Seram. Sebelum masuk ke acara, saya akan bacakan susuran acara hingga akhir nanti sebagai berikut. Acara diawali dengan pembukaan. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sambutan-sambutan. Sambutan pertama, Sambutan Rektor Universitas Raharje Tanggerang. Sambutan kedua, Sambutan Rektor Universitas Banten Jaya Seram. Sambutan ketiga, Sambutan Ketua Yesan Banten Jaya berkarakter Seram. Penandatanganan naskah kerjasama antara Universitas Raharja Tanggerang dengan Universitas Banten Jaya Seram. Dilanjutkan dengan silaturahmi daring antara Universitas Raharja Tanggerang dengan Universitas Banten Jaya Seram. Doa dan penutup. Demikian tadi susunan acara hari ini. Baiklah demi kelancaran acara, marilah kita bersama mengucapkan basmala. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama, menyanyikan bersama Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin bagi yang ada di Universitas Raharja Tanggerang dan Universitas Banten Jaya Seram. Dimohon untuk berdiri. Saya nggak berdiri kan? Sudah berdiri. Terima kasih. 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 Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang, Bapak Profesor Insinyur Untung Raharja MTI MM. Yang saya hormati Ketua Yayasan Banten Jaya berkarakter, Bapak Dr. Ramda Saji Subai MM. Ini adalah senior dan sohid kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Banten Jaya yang disingkat menjadi Unbaja, yang pada hari ini sama-sama akan kita menanatangani kesepahaman nota kerjasama. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jajaran manajemen baik di Universitas Banten Jaya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah S.W. Tuhan Tala, dan intinya kita memajarkan puja-puji syukur kehadapannya. Semoga acara kita ini dilancarkan dari awal sampai akhir, dan kita semua kita mengikuti dan menjalankannya dengan baik. Pada kesempatan yang bahagia ini, karena saya diberi kesempatan oleh MC untuk yang pertama memberikan sambutan, demikian pula nanti secara bergilir kita dari Universitas Banten Jaya. Ini adalah satu momen yang kita lakukan semasa kondisi negeri kita sedang seperti ini. Momen ini sebetulnya momen yang memang searah dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kudayaan kita, bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan hanya sebatas penanatanganan yang seperti kita lakukan masa-masa lalu, tetapi juga bisa kita tindaklanjuti dengan karya nyata berbagai bentuk. Bisa saja karya nyata kerjasama di bidang riset penelitian, bisa saja dengan pertukaran mahasiswa dan dosen, bisa saja kita saling mengisi satu sama lain untuk menguatkan sifitas akademi kita masing-masing. Karena inilah barangkali wujud nyata yang diharapkan sekarang dengan standar 9 ini berbeda sekali. Kalau kita pada saat standar 7, itu kita cukup bisa membuktikan apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang kita pernah lakukan. Tetapi sekarang bukan sekedar apa-apa yang pernah kita lakukan, tetapi juga karya nyatanya. Apakah apa-apa itu dijalankan, atau kan cuma sekedar persyaratan administrasi. Inilah sebabnya, seberapa banyak yang telah kita lakukan mungkin, baik oleh Rektor Unbaja maupun oleh Raharja sendiri, ya di mana-mana kita telah melakukan bentuk kerjasama sain-sain yang sudah ratusan jumlahnya itu, seperti tidak ada berarti apa-apa. Dan berapa banyak juga dana yang kita lakukan untuk ongkos-ongkos dan lain sebagainya. Bahkan lebih banyak kita saat di luar kota, untuk ongkos pesawat, ongkos hotel, dan lain sebagainya. Ini barangkali dengan standar 9 ini sudah tidak berarti apa-apa. Nah, karya nyata yang seperti kita lakukan hari ini, walaupun levelnya, ya levelnya nih Pak Haji Subai, levelnya ini nasional, bukan level internasional, tapi kita lakukan dengan benar, ada nilainya. Kerjasama kita ini. Waktu itu kita kerjasama, kita masih ingat ke Batam, terus nyambung ke Malaysia, ke mana-mana. Sama dilakukan oleh Unbaja juga. Itu kayaknya level yang segitu tinggi, tidak berarti apa-apa. Jadi kita level yang rendah saja, tapi kita buktikan dengan kerjasama kita, kita bisa menghasilkan sesuatu untuk sebuah perubahan, sesuatu pembaharuan untuk kepentingan berkelanjutan kita di dalam melaksanakan operasional kampus. Bapak-Ibu, para dosen yang ikut menyaksikan Jumiting kerjasama kita ini, baik yang di Raharja maupun di Universitas Bantenjaya, tentu saja, manfaat seperti ini, sebelum kita lebih jauh kepada kampus-kampus yang di luar Banten, sesuai juga dengan pesan dari Kepala LLDT kita, kerjasamalah dengan tetangga, kerjasamalah dengan Banten itu sendiri, tapi nyata. Ini lebih mungkin, karena kita kalau ingin melakukan apa-apa kebersamaan di dalam penelitian, kerjasama tentang akademik, kerjasama tentang kelapangan, KKN bersama, para mahasiswa, ini lebih mungkin, kalau kita lakukan dengan yang di luar pulau, itu jelas itu dengan biaya yang tidak terjangkau oleh calon-calon mahasiswa kita. Nah, menurut saya, bahwa selain kita kerjasama bentuknya riset, yang memang ini cocok pada zamannya sekarang, kaligus juga bisa kita lakukan dengan online, lain sebagainya, pada saat kita persiapkan pra-PSBL, PSBB kita, kalau Banten saya kira akan lebih cepat, kalau kita, apa yang dilakukan oleh DKI, telah menambah empat dasari lagi, sama kita juga seperti itu. itu baru protab kesehatan PSBB-nya. Belum lagi protab kesehatan aktivitasnya. Nah, ini yang saya dengar langsung, karena kebetulan saya ikut serta di dalam kegiatan di kota ini, ya, contoh seperti kaya Universitas Raja, ini kita harus sepatu. Betapa berat kita melakukan, tugas-tugas kita, kita berhutang dengan janji-janji kita, kebiasaan kita yang dilakukan. Pada umum, siswa-siswa, yang dilakukan, ini kita tidak bisa lakukan itu. Kenapa ini Tangerang Raya ini, belum seperti daerah-daerah di luar Tangerang ini. Kita sama dengan Jakarta. Nah, kalau kita tidak melakukan dengan sebetul seperti ini, jelas ini merupakan satu hutang kita, ya, pada stakeholder kita. Siapa yang memberi biaya kepada kita adalah mahasiswa. Inilah barangkali, mempaat satu yang nyata, yang kita bisa lakukan dari hasil kerjasama ini. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi, kalau kita bicara antara Uni Prisastra Harja dengan Banten Jaya, ini bagaikan pinang di belah dua. Nah, itu kalau pepatah orang Minang. Kita bersaudara, ya, jadi saling mendorong, saling memajukan, tidak saling mengganggu, atau saling ketidakpahaman. Kalau ada yang keliru di antara kita masing-masing, di antara tutur kata lain sebagainya, itu bentuk-bentuk kita kekeluargaan yang tinggi. Makanya ngomong level juga jangan diplesetin. Level pendidikan jadi bisa level yang lain. Itu memang benar. Ya, Pak Ji, ya. Kita ini sudah terlalu dekat. Nah, kita doakan saja, Uni Prisastra Harja maupun Uni Prisastra Banten Jaya, kita bisa unggul. Bisa kita juga bersaing dengan kampus-kampus minimal sekitar kita, sesuai dengan segmen pasar kita. Kita paham betul, baik di Serang maupun di Tangerang sini, punya problem yang sama. Ya, dari market. Saat seperti ini, saya sudah survei, kemarin kebetulan kita ada rapat, hampir, ya katakanlah 70 persen kampus-kampus yang besar, hadir. Memang kita undang terbatas, 30. Dan yang tidak hadir juga, menyampaikan salam dan berita. Rata-rata memang sekarang ini sedang terkendala. Nah, ini juga dapat kita sampaikan, karena kita sudah kerjasama yang baik. Hal-hal yang mesti kita catat, ini Pak Rektor, Unbaja. Ya, ini bagaimana pesan juga dari Kepala Lembaga LLDT kita, ya Jawa Barat, Banten, yaitu Prokuman. Bahwa sudah dua kali, secara berturut-turut, dia juga di, apa, di geruduk, ya, di demo dan di geruduknya, panggernya sempat terubuh yang depan. Ya, kemarin. Ya, hari Kamis. Itu yang terakhir, sampai nyopotin panggernya depan. Ya, kena, gara-gara, Prokuman, ya, telepon ke Tangerang, nggak mungkin, nggak keburu. Ya, karena datangnya, ya, tiba-tiba akhirnya, karena Prok Edy ketutup jalan, dia harus muter lagi ke belakang, ya, Prok Edy dan Aperti, ABPTSI, ya, sampainya siang, ya, pagar keburu rubuh ke depan. Nah, ini, apa yang keluhkan mahasiswa, sebetulnya secara personal, ke masing-masing kampus, baik ke Rang Harja, maupun juga mungkin ke kampus-kampus lain, yang ada di Banten, sudah disampaikan, kita nggak punya daya, nggak punya kemampuan, untuk mengikuti keinginannya. Keinginan mereka memang normatif, kalau mereka bercermin kepada keadaan masyarakat di sekitar, di dunia usaha, yang banyak mem-PHK, dan termasuk imbasnya kepada mahasiswa. Ada juga mahasiswa yang biaya sendiri sambil bekerja. Ada juga orang tuanya yang bermasalah, ya, karena kerjaan. Nah, inilah yang harus menjadi catatan kita. Inilah, maka saya terus terang, ini tidak untuk diekspos, kita saja, kalau mereka demo kepada Jakarta, pusat, atau KRLDK, itu lebih baik daripada demo ke kita. Kita nggak bisa buat apa-apa. Ya, karena kondisi kita, ya, tahulah semua, tidak semua kampus sehat. Bahkan kemarin kebetulan dari umpan datang, di sebelah pintu saya ngobrol, wah, ternyata saya nggak kira dia juga sama, kena dampak ya. Karena dia kampus yang banyak, yang penghasilannya gede, secara kondisi sekarang, sama juga ya. Artinya ini pemerintah di sini harus hadir. Nah, kaitan dengan itu, siang ini saya akan membuat sebuah, apa namanya, rumusan, yang kita akan disampaikan kepada Gubernur Banten. Memang ini sudah diperintah, ya, tadi pagi ngecek lagi, saya udah rapat belum, belum baru ini hari, saya bilang. Ya, itu dari LLDK. Minggu ini, propuman bersama Ketua Petisi di Jawa Barat, Ketua BPTSI, dan Ketua Petisi di Jawa Barat, menghadap ke Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Nah, dia menjadwalkan, kalau bisa di minggu depan, bisa ketemu dengan Gubernur Banten, Pak Wahidin. Nah, ini yang kita akan rumuskan siang nanti. Ya, mohon doanya, ya, semoga apapun yang kita akan lakukan, ya, ini membuahkan hasil yang menis, walaupun kita sama-sama tahu, secara selorohan. Saya sudah ketemu dengan beliau, bahwa beliau mengatakan Banten ini benar-benar sedang dipisit, ya, baru saja kena musibah, tsunami, terus lagi kena COVID, tapi apapun ini, ini adalah masalah wilayah. Gubernur, kepanjangan tangan dari Presiden, dari Kementerian, nah, kita kepada siapa lagi kita mau curhat, ya, karena tanpa PTS di Selutan Air ini, rasa-rasanya yang bisa sekolah, mungkin Pak Jisubaim bisa kali sekolah di negeri, bisa jadi sarjana, dokter Andes, ya, tapi banyak orang yang nggak bisa, karena dari jumlah lulusan yang rata-rata setiap tahun 9 juta lebih sampai 10 juta, usia lulusan SLA untuk keperguruan tinggi, yang bisa ditampung di PTN itu cuma 200 sampai 300 ribuan saja, 500 ribuan katanya. Jadi itu hampir 80 persen lebih ditampung oleh swasta. kata lain yang bisa kuliah itu paling yang bisa sarjana anak penggede, anak yang punya duit, kalau kita-kita nggak mungkin bisa jadi sarjana. Jadi disinilah sebetulnya peran swasta, disinilah sebetulnya jasa-jasa swasta yang harus diselamatkan dan negara harus hadir. Nah, dari kaitan inilah barangkali ya kita semua sekarang ya kita beresin di internal kita dulu, sekuat-kuatnya kita memberi penjelasan kepada mahasiswa ya, kepada yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif, ya kita lakukan. Karena tiada kata lain, ya kecuali kebersamaan, kecuali pengertian yang kita bisa bertahan. sehingga kita bisa menikmati lagi ya siogianya kita usaha di bidang pendidikan. Tadi pagi kebetulan saya dari jam 5 saya bangun, saya dengerin itu Menteri Keuangan, saya dengerin orang-orang hebat di Jakarta ya melalui siaran televisi ya CNN, mengatakan banyak celah. Jadi semua negeri ya di Asia Tenggara dan di dunia, kalau tidak ada peran pemerintah sekarang ya untuk mengucurkan, mencari uang, untuk menjalankan roda ekonomi kayaknya mustahil, yang kena swasta semuanya, semua sedang tiara. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, demikian barangkali tambahan ya daripada sambutan saya terkait dengan kerjasama yang kita akan lakukan sebentar lagi. Semoga apa yang kita lakukan ini, walaupun sifatnya kita ritual, ini kayaknya kita nyata betul. Nah, ini kalau di Tidara Harja saya ingin perkenalkan, Pak Haji Subai, nanti kemari ya, nanti saya siapin kopi ini. Ini bentuk, apa namanya, karya nyata yang memang itu disuruh. Kalau kita punya aktivitas, ya bukan berguna hanya untuk konsumsi di negeri, orang lain melalui tulisan-tulisan hebat, yang langsung kita bisa operasional, apa saja itu kita bisa lakukan. Saya kira di Seram juga bisa, apalagi di Unbaja di sana ya. Ini adalah produksi yang teman-teman di alfabet inkubator. Ini saya baru seloroh sama si pembuat. Ini saya dulu bikin malok, saya bilang sama teman. Dijual di Jawa, enggak laku, saya sampai pindah ke Siantar. Sampai pindah ke Pakan Baru. Pernah-pindah ke Pakan Baru. Allah SWT, dari semua keinginan-keinginan positif kita membangun bangsa, kita diberikan kemudahan-kemudahan. Apa yang akan mengambil kita, semoga apa yang kita lakukan bersama ini selanjutkan dengan bukti nyata. Yang sudah kita lakukan, itu bisa berlaku, tapi kita secara seremonial. Produksi penerbangannya seperti ini. Ini dilakukan langsung oleh Prof. Untung bersama kawan. Kalau saya enggak punya kemampuan, kalau di sana ada Pak Rektornya hebat ya, mungkin bisa. Kebalik, harusnya ini urusan Rektor, tapi jadi beliau. Kalau di sana benar, urusan Rektor, Pak Haji, tenang-tenang saja bisa santai. Ini kembali saya yang santai kalau hal-hal yang seperti ini. Tapi kita berbagi, karena saya di sini sudah janji dari dulu, mau bersama-sama, ingin maju bersama, kita lakukan apa yang kita bisa. Kalau saya bisa di sisi lain, itu yang saya lakukan. Beliau dari sisi lainnya dilakukan juga. Demikian barangkali sambutan singkat. Kalau ada kata-kata yang salah, yang keliru, saya Pak Haji ya, yang betul dari Allah SWT. Nanti juga ada kesempatan kok Pak Haji dan Pak Untung untuk berkomunikasi langsung, ada poinnya, yang harusnya katanya Rektor dulu. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf, setelah segala kekeliruan yang saya buat. Semoga kerja sama kita dilancarkan dari segala urusan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak sambutan dari Rektor Universitas Raharja Tanggerang. Terima kasih kepada Bapak Dr. P. Wabah Sundaria MSI. Hadirnya kami hormati. Selanjutnya, sambutan oleh Rektor Universitas Banten Jaya Serang. Kepada yang terhormati Bapak Dr. Istri Sudaryomo MPD, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbin Alamin. Wabihi nasta'in wa'ala muridun ya'watin wa'ala liwa sobi hajimain amma ba'du. Puji syukur, mari sama-sama kita pajatkan karyat Allah SWT, bahwa di pagi sampai siang nanti jam 12, kita akan melaksanakan protokoler, Memorandum of Understanding antara Universitas Banten Jaya. Yang kedua, salawat dan salam, mari sama-sama kita curahkan dari jurnungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita insyaAllah diberikan pencerahan dan mudah-mudahan mendapatkan safa di yaumil kiamah. Amin, amin. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih Pak Rektor, Bapak Doktor, Bapak Basunarya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalin kerjasama bilateral, nasional antara Universitas Banten Jaya dengan Universitas Raharja. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Doktor Insinyur Untung Raharja, MTIMM. Mudah-mudahan enggak salah gelarnya ya Pak ya, banyak gelarnya. Terima kasih atas support-nya selama ini, sehingga sama-sama kita numbuh dan berkembang untuk menjalin kemajuan kita berdua antara Universitas Banten Jaya dengan Universitas Raharja. Yang kedua, mari sama-sama ini hadir di kanan-kiri kita. Sebelah kiri saya adalah Bapak Dr. Andi Haji Subai, ini selaku Ketua Yayasan, dan didampingi oleh Pak Sutanto, ini Wakil Rektor 1, kemudian Pak Iba Gunawan Wakil Rektor 2, dengan tiga orang dekan, dekan dari Pilkom, Pak Edi Rahmat, dekan dari FGIP, Pak Hoti Bulumam, dan dekan dari teknik, Bu Ebri. Tadi sebenarnya di Unbaja sudah ada beberapa inkubator bisnis, Pak Jadi di Raharja ada alfabet inkubator yang khusus menggodok tentang riset-riset termasuk pengabdian masyarakat. Terima kasih juga, kemarin kami sudah mencoba, Pak, dua botol itu kopi. Ternyata memang nekmat. Pas saya mampir mempersiapkan MOU, presentasi dari alfabet inkubator, dan saya tertarik dengan mencoba dua botol. Ini ada misi sosialnya juga, yang sifatnya pengabdian masyarakat. Jadi ada misi sosial mudah-mudahan membawa keberkahan bagi Universitas Raharja maupun Universitas Banten Jaya. Sebenarnya di sini juga ada beberapa produk, Pak. Yang pertama itu yang lagi jalan adalah namanya hidroponik. Jadi hidroponik itu memang khusus tanaman-tanaman sayuran yang umurnya satu bulan, itu bisa dipanen, dikonsumsi oleh kita. Nanti kalau ada waktu saya bawakan, Pak, itu hidroponik. Kemudian ada Vufepri itu, apa, tanggil ya, nugget gitu, dari Tani Lingkungan juga ada, pengelolaan sampah. Alhamdulillah, di UNBACA ini kita juga sudah menjalin kerjasama dengan baik antara Wali Kota dengan Banten Jaya. Yang sekarang ini Lona sudah izin untuk keasda. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan, bisa juga kita menjalin kerjasama antara Wali Kota Serang dengan Universitas Raharja. Nah, jadi intinya mari sama-sama kita mempelajari bekerjasama simbiosis mutualisme supaya antara UNBACA dengan Raharja sama-sama maju dan berkembang. Yang berikutnya adalah kita punya masalah yang sama nih, Pak, antara jumlah mahasiswa. Oleh karena itu, kemarin sempat kita bicara dengan Pak Patah itu, kalau enggak keberatan, jadi mohon bantuannya untuk ngirim surat ke LKMT, Pak. Itu adalah kita mendapatkan data jumlah mahasiswa yang ikut WTBK, karena kan negeri ini kan peminatnya banyak, sedangkan daya tamungnya cuma minimalis, sehingga nanti dapat kita bisa mengakses data mahasiswa yang tidak masuk ke UNTIRTA, maka bisa kita follow up. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya adalah masalah riset, Pak. Ya, kebetulan kita juga sama-sama nih, Pak, lagi berusaha memperbaiki IAPT kita. Dari tujuh ini juga khawatir, sembilan ini juga perseratannya banyak. Oleh karena itu, kerjasama ini adalah merupakan tindak lanjut dari kerjasama sebelumnya. Kemarin sudah kita sampaikan di MOU ini, juga sudah kita cetak, sudah mulai ada nama-nama pertukaran mahasiswa dan pertukaran dosen, sehingga bisa mengaruhi dan meningkatkan nilai aktivitasi kita. Intinya mari kita mensupport, Pak, ya, masing-masing. Mudah-mudahan baik Banten Jaya maupun Raharja sama-sama mendapatkan ringgeng yang baik. Kita juga sama-sama teman, sama-sama soulmate lah, soulible baik lah, nantinya maju sama-sama. Apa yang ada di Unbaca, misalnya ada teknik, punya kelebihan apa, mungkin bisa ke sana. Kemudian sistem informasi di sini belum terlalu berkembang, juga mungkin bisa disupport dengan IT yang sudah maju di Raharja. Kita tahu betul bahwa semua bis online, sedangkan di Unbaca masih sedikit ketinggalan. Nanti juga mungkin bisa mulai mentor-mentor training yang bisa dilakukan di Unbaca, bisa dilakukan juga di Raharja. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama S2 kita. Alhamdulillah, Pak, kita memang sama-sama kesulitan mencari mahasiswa S2. Kita baru dapat 6 orang, itu juga karena memang pemerintahan ini lagi tidak masuk, jadi akses untuk masuk-masuk sosialisasi ke pemerintahan, ke sektor-sektor industri juga bermasa berterkendala. Mudah-mudahan kita nanti terus berjuangkan supaya minimal menuhi kuota, supaya dilakukan proses pembelajaran. Mungkin itu sementara, Pak, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak UR, Pak Dr. Bapak Sinaryat, di sini ada Pak Hendry, Pak Sugeng, Pak Padi, dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ke depan kita ada perbaikan bersama di antara kedua belah pihak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Raharja, Bapak Doktor P.O. Abbas Sunarya, dan saya hormati Ketua Yayasan Nirwana Nusantara Tangerang, Bapak Profesor Doktor Insinyur Untung Raharja MTI MM, Mohon maaf kalau salah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bantenjaya, Bapak Doktor Sudaryono, MPD, yang saya hormati Tim Manajemen Universitas Raharja, yang saya hormati Rekan-Rekan Tim Manajemen dari Universitas Bantenjaya, puji syukur kita panjatkan ke Allah pada pagi hari ini, Alhamdulillah kita dapat berkumpul, bersilar terahmi, walaupun secara daring, tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, bertatap muka, walaupun melalui teknologi, tapi saya anggap ini seperti bertemu bertatap muka langsung. Salam Wabarakat Salam, senantiasa kita limbahkan dunia kita bersama, Nabi Besar Muhammad, Salam Wabarakat Salam. Pertama, tentunya saya secara pribadi mengucap terima kasih kepada Bapak Doktor P.O. Abbas dan juga Pak Profesor Untung yang telah memberikan kesempatan kepada Universitas Bantenjaya untuk bisa bekerjasama, belajar bersama, dan tentunya saya terus terang begitu mengenal sosok Pak Abbas ini, seperti menemukan orang tua yang bisa menjadikan guru, bisa menjadikan teladan. Saya juga terus terang banyak belajar Pak dari sosok Pak Abbas ini, karena orangnya ramah, mudah, sosok yang sangat begitu familiar, orangnya itu low profile, yang memang harus jadi contoh buat kita semua. Saya sebenarnya lebih mudah dari beliau, tapi beliau itu kadang-kadang seperti menempatkan orang lain itu lebih tua, padahal yang tua itu siapa. Jadi itulah yang saya sangat banyak belajar dari sosok beliau. Alhamdulillah begitu juga dengan Pak Untung, Alhamdulillah saya begitu mengenal, langsung seperti kita menjadi keluarga besar yang memang satu kesatuan antara Universitas Bantenjaya dengan Universitas Raharja. Banyak hal tentunya yang bisa kita kerjasamakan, walaupun di kondisi COVID-19 seperti saat ini, tapi bukan berarti kita harus diem. Terutama kalau kita menyikapi tentang nikah masal, antara pendidikan tinggi dengan industri, ini menjadi masalah khususnya buat unbaja. Kalau Raharja mungkin karena industrinya banyak, Pak Abbas ini banyak pabriknya, jadi tidak begitu masalah dengan nikah masal. Tapi kalau untuk unbaja, ini justru masalah nikah masal kita ini. Karena memang industrinya juga, ya itu tadi, punya orang. Nah makanya mohon juga bimbingan, bantuan, khususnya dari Raharja, manakala kita harus menempatkan mahasiswa ke beberapa industri. Tapi juga yang paling penting adalah kita tidak semuanya menggantungkan ke industri, tapi bagaimana caranya justru kita juga harus sudah mulai pembelajaran kita berbasis teaching factory. Bagaimana pembelajaran yang menghasilkan produk. Insya Allah tadi dari Raharja sudah menunjukkan kopi apa itu. Saya belum kebagian itu Pak, nanti di transfer ya. COD aja, COD lah. Kopinya di COD-kan saja ke unbaja. Pasti kalau melihat bentuknya, rasanya itu pasti nikmat sekali. Saya termasuk pengopi, Pak. Pengopi berat. Kalau enggak ngopi itu suka nagih. Jadi itulah bentuk-bentuk karya nyata yang dihasilkan oleh universitas yang bisa bagaimana caranya agar pembelajaran itu bukan hanya sekedar pembelajaran yang berbasis kompetensi tapi tidak menghasilkan apa-apa. Justru kalau konteknya sekarang itu, teaching factory itu adalah bagaimana menciptakan, mendatangkan pabrik ke sekolah atau ke kampus, dan kampus juga bagaimana bisa bekerjasama dengan industri. Sehingga kalau bisa, justru produk industri sebagian dikerjakan di kampus. Jadi itu yang justru bisa mendatangkan hasil. Bukan hanya kerjasama secara apa namanya, poin, tapi juga dapat poin. Poinnya, iya kita punya MOU dengan industri. Tapi poinnya juga justru itu yang kalau produk itu terstandar di standar industri dikerjakan di kampus, justru itu juga dapat poin buat kita semua. Dapat tambahan penghasilan. Jadi itu barangkali yang perlu digagas, nanti kerjasama ini, ke depan bagaimana pembelajaran itu, perkuliahan itu, bisa menghasilkan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya produk makanan, minuman, tapi juga produk-produk yang lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Di barangkali itu. Nah selanjutnya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Abbas tadi, kami sangat mendukung, ini pertemuan dengan Pak Gubernur, terkait dengan juga keluhan mahasiswa, baik itu masalah uang kuliah, masalah juga kuota, pulsa. Jadi kalau kampus menyiapkan tambahan bandwidth dan lain sebagainya untuk mendukung proses perkuliahan secara daring, justru di masyarakat sekarang ini keluhannya adalah mereka kekurangan kuota. Karena kalau menggunakan aplikasi Zoom, mereka menggunakan aplikasi Webeg, atau juga dengan YouTube, itu ya kalau kuotanya hanya 5 ribu, hanya berapa menit. Sementara kita butuh pembelajaran itu ya durasinya yang paling tidak ya satu jam, dua jam gitu untuk bisa tetap muka secara daring. Nah ini juga masalah yang tentunya harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana bisa memberikan subsidi kepada masyarakat langsung, barangkali entah kerjasama dengan provider atau dengan apalah judulnya di situ, yang bisa kira-kira ya pemerintah memberikan kuota secara gratis kepada mahasiswa atau juga kepada masyarakat. Sehingga proses pembelajaran daring ini bisa berjalan. Karena kampus yang menyiapkan kuota yang tinggi, kalau masyarakat tidak memiliki kuota, ya masalah juga akhirnya kan gitu. Sehingga pembelajaran itu tidak nyampe. Jadi mudah-mudahan inilah barangkali pesan yang bisa disampaikan kepada pemerintah melalui Pak P.O. Abbas sebagai ketua aptisi wilayah 4B Jawa Barat, Banten ya wilayah 4B Banten ya untuk bisa bagaimana memberikan bantuan kuota terutama ini, karena ini yang dikeluhkan oleh mahasiswa kuota ini ya. Bukan hanya mahasiswa, terutama kalau saya itu kan ngurusin siswa Pak. Siswa dari kelas 36 orang itu rata-rata ya hampir separohnya itu enggak punya. Jangankan bicara kuota, HP-nya aja enggak punya gitu. Android itu kayak apa, ini kan masalah. Ini datang ke sekolah enggak bisa, karena memang enggak boleh secara protokol kesehatan. Tapi juga belajar di rumah juga terkendala dengan ya jangankan bicara kuota, handphone-nya saja yang bisa Android itu ternyata enggak punya. Ini masalah-masalah barangkali yang perlu disampaikan oleh pihak kepada pemerintah. Mudah-mudahan ada solusi lah bagaimana caranya, apakah itu dengan memberikan kuota yang murah gitu kan, atau juga mungkin memberikan bantuan dalam bentuk handphone atau laptop atau apa, sehingga proses pembelajaran secara daring ini bisa dilaksanakan baik itu di kampus maupun juga di dunia persekolahan. Barangkali itu terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Saya terus terang sangat bahagia bisa bersahabat dengan Pak Abbas, dengan Pak Untung, sekaligus juga barangkali mengawinkan dua universitas yang tadi itu bisa saling bekerja sama, saling membantu, bukan saling bersaing secara tidak sehat, tapi juga bersaing bersama-sama untuk bisa maju bersama. Insya Allah, ya kalau kita kerjasama yang sehat, maka kita akan maju bersama, besar secara bersama-sama. Itu saja, mohon maaf apada hal-hal yang kurang berkenan. Wabila teba hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan oleh Ketua Ayasan Bantan Jaya berkarakter seram. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ades Haji Subai. Bapak Dr. Ades Haji Subai. dan wakil rektor untuk dapat lakukan di kejasama yang sudah disiapkan. yang bisa, yang bisa offscreen. Semoga Saya potongnya kalau enggak ini Tantang di sini foto-foto di Yang penting ada Ini sudah ditantang Simbolisnya Kalau ada yang Bisa Atau melalui HP roll Bisa melalui HP aja Sudah diakalin dari sana Iya Jadi Kode Ya makasih Bapak Profesor Insinyur Masa dokter insinyur Untuk Raja MTMM Menjelaskan teknis Nah Tadi seperti yang saya sampaikan Bukan hanya kerjasama kita Ceremonial Tentangan Kita sudah memiliki bukti Ya Bentuk Kerjasama nyata Apa-apa yang Kita sudah coba Kumpulkan batanya Kita tuangkan di sini Yang kedua ini itu Pemuatan masing-masing Nah universitas Baik Maupun Kita Kepaskan Bapak Apa yang Kita tulis di dalam Buku Tiga buku kerjasama ini Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa dengar suara saya Ya Bisa Siap Bisa Dari tembaca Bisa Pak Bisa Udah Kedengaran ya Halo Apa kabar Pak Haji Sebaik Sehat Pak Alhamdulillah Pak Yono Dan semua teman-teman Dari Unbaja Pak Haji Sebaik Pak Yono Dan teman-teman Semuanya Di Unbaja Saya teringat Tiga bulan yang lalu Saya Berkunjung Ke Serang Ke Unbaja Sebelum Pandemi COVID-19 itu Dan bertemu Bapak-bapak Dan ibu-ibu Sekalian Di sana Kita menyelenggarakan Join Bootcamp Untuk Membikin Jurnal Bersama Untuk Sama-sama Kita mensukseskan Acara Ikhmis Ikri Yang kita berdua Sebagai tuan rumah Salam kangen ya Semuanya ya Salam kangen Dan Sebelum saya mulai Dengan dokumen ini Saya ingin pesan-pesan Sponsor dulu Tentang Coffee ini Coffee ini Tahun lalu Tahun lalu Di November Kita ke Yayasan Sayap ibu Dan menyumbang Di sana Sebesar 22 juta rupiah Yayasan Sayap ibu itu Merupakan Yayasan Sekarang Faktif Ekonomi Dan Bisnis Tahun ini Pada bulan November Kita akan Datang lagi Ke Yayasan Sayap ibu Dan Melalui Penjualan Dari Coffee ini Kita akan Sumbangkan Sepenuhnya Dan target Kita Sebesar 22 juta rupiah Untuk Yayasan Sayap ibu Itu sebuah Yayasan Yang Yang Untuk Disabilitas Jadi bagi Anak-anak Bayi Yang Yang dibuang Oleh orang tuanya Karena mereka itu Cacat Itu dikumpulin Di yayasan itu Untuk Dipelihara Jadi Kami Ambil Yayasan tersebut Sebagai yayasan Binaan Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Dan Untuk Bulan November Kita targetkan Sebesar 22 juta Untuk Disumbangkan Kesana Jadi Mohon Doanya ya Bapak dan Ibu Mohon Dukungannya Juga Kalau Misalnya Lagi Pengen Minum Kopi Pesannya Disini Dan Semua Semua Dana Yang kita Kumpulkan Itu akan Disumbangkan Ke Yayasan Sayap ibu Oke Jadi Disini Saya ingin Perlihatkan Sedikit Saya melakukan Sedikit Screen sharing Screen sharing Oke Jadi Disini Berupakan Kegiatan Kegiatan Kita Mengumpulkan Seluruh Berkas Dari Tiga Jilitan Ini Semuanya Rapi Agar Bisa Mendukung Akreditasi Pada saat Akreditasi Akan Ditanyakan Monetnya Seperti apa Dan sebagainya Itu juga Sudah kita Lengkapi Semuanya Disini Oke Ini Merupakan Luarannya Merupakan MOU Satu Jilid Lalu Ada Proposal Satu Jilid Dan ada Luaran Satu Jilid Oke Pada saat Kita masuk Ketalam MOU Oke Nah Disini Terdiri Dari Sepuluh Kegiatan Yang kita Ingin Rangkum Bersama Berarti Kalau Ada Pertanyaan Dari Akreditasi Bahwa Setelah MOU Dan PKS Mana Kegiatan Kegiatan Nyata Kita Tunjukin Melalui Buku Ini Saya Jelaskan Sedikit Kita Mulai Dari Tugasan Dosen Itu Pada Saat Tahun 2015 Yang Lalu Ya Ya Tahun 2015 Yang Lalu Pak Sudaryono Sebagai Dosen Disini Ditugaskan Oleh Pak Abas Untuk Untuk Apa Untuk Ikut tes Sebagai Calon Rektor Dari Unbaja Dan Alhamdulillah Terpilih Sebagai Rektor Unbaja Dan Ditugaskan Untuk Untuk Sebagai Rektor Unbaja Oleh Oleh Pak Abas Ditugaskan Sebagai Rektor Unbaja Disana Oke Kalau Ditanya Surat-suratnya Ada Dimana Nah Ini Semua Sudah Lengkap Disini Oke Dan Dicetak Disini Juga Oke Supaya Enggak Tercet-cecer Ya Disamping Itu Ada Apalagi Pada Saat Tahun 2015 Kita Sudah Adakan Kerjasama Yang Sangat Baik Yang Sudah Seperti Saudara Kita Lakukan Pada Saat Itu Tapi MOU Belum Rapi Maka Dari Itu Kita Rapiin Di Hari Ini Bersama Sama Melalui Live Zoom Dan Ditanda Tangani Kita Sudah Memiliki MOU Yang Resmi Disini Ditanda Tangani Oleh Rektor Universitas Rahaja Dan Rektor Universitas Banten Jaya Dilanjut Dengan Perjanjian Kerjasama Oke Di Disini Juga Tercantum Bahwa Pembiayaannya Sebesar 400 Juta Dan Dibiayai Oleh Kedua Belah Pihak Ini Penting Pada Saat Diakreditasi Kita Butuh Memperlihatkan Bahwa Dana Yang Kita Kumpulkan Bukan Hanya Dari Mahasiswa Saja Tapi Dari Kerjasama Kerjasama Dengan Industri Perguruan Tinggi Dapat Menghasilkan Sumber Dana Juga Untuk Perguruan Tinggi Itu Harus Kita Buktikan Dan Kita Buktikannya Melalui Sini Sebesar 400 Juta Rupiah Dan Ini Urayanya Seperti Apa Nah Kita Akan Mengadakan Pertukaran Dosen Berarti Tukaran Dosen 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 Siapa Aja Yang Akan Ditukar Dari Unbaja Siapa Dan Dari Raharja Siapa Ini Ditanda tangani Oleh Dekan Dan Juga Disaksikan Oleh Rektor Lanjut Dengan Surat Pertukaran Mahasiswa Ditulis Dengan Rapi Siapa Yang Kita Tugaskan Dari Universitas Raharja Dan Siapa Yang Kita Tugaskan Dari Universitas Banten Jaya Lalu Ditanda tangani Oleh Dekan Dan Disaksikan Oleh Rektor Ini Merupakan Suatu Kerjasama Yang Telah Berlangsung Dan Itu Dilaksanakan Tiga Bulan Yang Lalu Adalah International Conference Yang Diselenggarakan Di Unbaja Yang Disebut MCT Partisipasi Dari Kita Berdua Dan Ini Perjanjian Kerjasamanya Lalu Bootcamp Yang Kita Selenggarakan Tiga Bulan Yang Lalu Sebelum Pandemik Saya Sendiri Pergi Ke Unbaja Bersama Kawan-kawan Di Sini Bermalam Di Unbaja Selama Dua Hari Pelatihan Di Sana Selama Dua Hari Terima Kasih Banyak Atas Keramahan Dari Tuan Rumah Saya Masih ingat Itu Semua Dan Ini Adalah Perjanjian Kerjasamanya Oke Ditandatangani Oleh Sektor Nah Ini Adalah Ignis Ikri Yang Akan Diselenggarakan Di Novotel Di Tanggeran Dan Sekali Lagi Kita Berdua Berdampingan Kayak Suami Istri Ya Sebagai Tuan Rumah Untuk Mensukseskan Acara International Conference Ini Ya Di Sini Juga Ditulis Apa Nilainya Sebesar 100 Juta Ya Ini Penting Untuk Kita Nanti Bisa Perlihatkan Dalam Tahap Akreditasi Juga Ini Ditandatangani Oleh Rektor Universitas Rahaja Dan Rektor Unbaja Lanjut Lagi Dengan Perjanjian Kerjasama Program S2 Ya Jadi Kami-kami Ini Sudah Menyelenggarakan Banyak MOU Tapi Dengan Unbaja Adalah Yang Paling Erat Paling Ketat Dari Segi Kerjasamanya Oke Nah Ini Bagaimana Supaya Program S2 Ini Bisa Diselenggarakan Juga Di Serang Sehingga Bagi Masyarakat Serang Yang Terlalu Jauh Untuk Mendapatkan Pendidikan S2 Yang Harus Ketanggerang Tidak Lagi Harus Ketanggerang Tapi Bisa Diselenggarakan Di Unbaja Ini Adalah Perjanjian Kerjasamanya Dan Terakhir Adalah Kerjasama Bakti Sosial Yang Kerjasama Dengan Asosiasi Dosen Indonesia Dan Kebetulan Saya Sebagai Ketua Dari Dewan Perwakilan Daerah Adi Banten Dan Pak Sudari Ono Sebagai Sekjennya Dari DPW Adi Banten Dan Disini Ada Bantuan Adi Peduli Yang Menyalurkan Bantuan Dari Presiden Republik Indonesia Untuk Menanggulangi Bencana Penyebaran Coronavirus Ini Caranya Kita Mengumpulkan 150 Warga Dengan Biodata KTP Dan Sebagainya Nanti Diproses Dan Akan Dikirim Satu Mobil Bantuan Oke Dan Disini Ditugaskan Agar Universitas Banten Raya Bersama-sama Dengan Universitas Rahaja Bisa Mensukseskan Ini Mengumpulkan 150 Biodata Warga Banten Oke Oke Itu Semua Merupakan Jiditan Dari MOU Ini Yang Terdiri Dari 10 Naskah Oke Di Samping Itu Tidak Kalah Pentingnya Kita Juga Mengadakan Penelitian Ya Yang Kita Sebut Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Atau Disingkat Pekerti Ya Disini Kita Mengadakan Penelitian Dengan Judul COVID-19 Impact Pengaruh Motivasi Kita Kita Rangkum Menjadi Sebuah Usulan Penelitian Yang Rapih Dengan Dana Sebesar 40 Juta Ya Kita Sudah Jalankan Ini Sejak Bulan Maret Ya Yang Pada Akhirnya Pada Pada Bulan Agustus Dan Kita Sudah Rangkum Disini Ya Merupakan Hasil Dari Luarannya Berarti Penelitian Kita Sudah Kita Selesaikan Dan Outputnya Adalah Jurnal Sinta S2 Jadi Jurnal Yang Terakreditasi Dan Itu Sangat Menjadi Syarat Untuk Pak Yono Dan Kawan-kawan Disini Untuk Naik Jinjang Kepangkatan Dari Lektor Ke Lektor Kepala Atau Asisten Ahli Menjadi Lektor Dan Sebagainya Ini Semua Ditanda tangan Dengan Lengkap Oke Ditanda tangan Dengan Lengkap Dan Terakhir Disini Lengkap Dengan Monef Nya Ya Mulai Dari Des Evaluasinya Seminar Proposalnya Penetapan Pemenang Kontrak Penelitian Monitoring Dan Evaluasi Dan Pada Akhirnya Seminar Atau Pameran Hasil Penelitian Itu Semua Sudah Lengkap Oke Dan Ini Merupakan Luarannya Yang Kita Berhasil Terbit Di Sinta S2 Dan Sudah Terbit Ya Dan Ini Hasilnya Semuanya Itu Semua Rapi Di Dalam Buku Ini Hasilnya Dari MOU Ini Alhamdulillah Menghasilkan Tiga Jilitan Ini Yang Kita Pegang Satu Sebagai Arsip Di Sini Dan Juga Ada Satu Arsip Di Unbaja Demikian Yang Saya Bisa Sampaikan Pak Haji Subai Pak Yono Pak Abas Terima Kasih Terima Kasih Pak Ketua Yayasan Sekaligus Juga Instruktur Ya Dalam Penyelenggaraan Implementasi Dari Kerjasama Ini Semoga Niat Kita Ini Ulangi Terima Kasih Sekali Lagi Bapak Ketua Yasan Niroana Santara Tangerang Yang Sekaligus Juga Instruktur Ya Atau Apa Ya Dikatakan Coach Kalau Dalam Bola Di Dalam Penyelenggaraan Implementasi Kerjasama Kita Memang Sudah Disusun Semikian Rapi Bahkan Saya Sendiri Sebagai Rektor Merasa Malu Namun Demikian Tiada Kata Lain Ya Sebagai Pelaksana Baik Saya Maupun Rektor Umbaja Ya Hal-hal Yang Positif Ini Kita Harus Jalan Kita Sama-sama Ternyata Ya Sebetulnya Untuk Memenuhi Apa Yang Diinginkan Oleh Ruhnya Standar Sembilan Akreditasi Itu Tidak Terlalu Sulit Kalau Ataupun Kita Sama-sama Punya Kelemahan Ini Bukan Hanya Kita Sebetulnya Bicara Kelemahan Kerjasama Dengan Luar Negeri PTN Sendiri Saya Kira Kalau Dilihat Luaran Tuntunan Daripada Itu Harus Sekian Banyak Kerjasama Dengan Luar Negeri Termasuk Pertukaran Mahasiswa Pertukaran Dosen Terus Penelitian Bersama Dengan Manca Negara Itu Kita Indonesia Sangat Ketinggalan Berbanding Negeri Negeri Lain Satu Contoh Negeri Yang Kita Anggap Tidak Terlalu Kaya India Ada Satu Kampus Itu Sampai 30% Mahasiswanya Asing Termasuk Dosen Kita PTN Aja Belum Bisa Sampai Itu Apalagi PTS Nah Marilah Kelemahan Kelemahan Ini Kita Isi Dengan Bentuk Bentuk Nyata Gaya Lokal Nah Gaya Lokal Ini Memang Itu Sekarang Ini Baik Oleh Presiden Maupun Oleh Menteri Menterinya Ini Sangat Disarankan Karena Bentuk Ini Yang Langsung Menyentuh Kota Masyarakat Mampaat Contohnya Kita Mengadakan Apa Namanya Pengumpulan Data-data Tentang Kegiatan Yang Ada Di Sekitar Kita Nah Setelah Terkumpul Bentuk Kegiatan Yang Sekitar Kita Ini Nah Tentu Kita Akan Menjadi Apa Namanya Inspiatornya Strukturnya Untuk Kita Kemas Kita Poles Untuk Kita Perbarui Apa Yang Memang Sudah Berjalan Untuk Menjadi Sebuah Perubahan Yang Lebih Modern Mampaat Ini Barangkali Yang Kita Bisa Mengisi Kekurangan Kekurangan Kita Yang Selama Ini Kita Belum Punya Masiswa Asing Yang Jumlahnya Banyak Belum Bisa Juga Pertukaran Dosen Nah Kelemahan Kelemahan Ini Untuk Mendongkrak Akreditasi Kita Saya Kira Sudah Harus Kita Lakukan Demikian Tadi Yang Penjelasan Kita Secara Prinsip Seremonial Kita Sudah Selesaikan Walaupun Kita Pasti Terbuka Waktu Sampai Jam 12 Kita Isi Saja Sekarang Dengan Dialog Atau Tanya Pertanyaan Atau Apa Saja Tadi Kan Kita Sudah Banyak Bicara Walaupun Dua Dua Tadi Kami Lebih Banyak Disini Sekarang Kita Persilahkan Dari Banten Jaya Ada Yang Ingin Menyampaikan Sesuatu Silahkan Saya Kembalikan Dulu Kepada MC Untuk Bisa Mempersilahkan Apa-apa Kerjasama Lebih Kongret Kerjasama Pak Warek Barangkali Pak Tanto Silahkan Silahkan Pak Warek Pak Tanto Nanti Juga Dari Warek Terharja Juga Mungkin Akan Mengisi Kita Persilahkan Dulu Dari Banten Jaya Tanto Ada Yang Disampaikan Kena Waktu Kita Masih Terbuka Baik Terima kasih Waktunya Pak P.O. Abbas Benar ya Pak Dokter Mohon maaf Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Kaitannya Dengan Kaitannya Tadi Dengan Kopi Labelnya UR Tadi Itu Luar biasa Bagi Kami Itu adalah Sesuatu Hal yang Luar biasa Mohon Masukannya Kita disini Juga Mengembangkan Beberapa Produk Tapi Terus terang Terkait Dengan Pemasaran Mohon Masukannya Trik-trik Terkait Dengan Proses Pemasaran Untuk Sementara Mungkin Versi Yang Kopi Yang Labelnya UR Mungkin Universitas Rahatja Terima kasih Pak Abbas Yang Memrodak Dulu Tapi Saya Tidak Tidak Jawab Dari Sini Mana Minta Pak Pak Tanya Ini Katanya Gimana Satuatnya Gimana Terus Kegiatan Ini Wajah Juga Lebih Banyak Kegiatan Kegiatan Pemerintah Kegiatan Yang Pembuatan Argo Bisnis Kita Belajar Kesana Ini Gimana Katanya Coba Terima kasih Ya Kalau Kenal Disini Saya Nina Lufiani Dari Alphabet Incubator Ingin Sharing Sedikit Tentang Coffee Alphabet Incubator Atau Lebih Hits Di Kalangan Millennial Itu Namanya Cai Pak Ya Jadi Disini Sebelumnya Dari Pak Yono Udah Pernah Order Ya Minggu Lalu Ada Dua Botol Cai Disini Kita Ada Kelebihan Di Packaging Nya Juga Jadi Dari Botol Dari Tim Psy Atau Sobat Alphabet Incubator Dia Membuat Keunikan Di Botol Yaitu Ada Tulisan Ada Di SMK7 Itu Teman Yang Memproduksi Ini Jadi Memiliki Kode Unik Sama Buna Merah Kemasannya Udah Tinggal Kasih Label Setiap Jam Delapan Malam Pak Jadi Biar Itu Juga Salah Satu Strategi Marketing Kita Menasaran Jadi Setiap Jangan Order Di Instagram Seperti Itu Untuk Harganya Ini Start From Berarti Mulai Dari Harga 12.500 Untuk Bapak Ibu Dan Sahabat Sahabat Yang Harga Bajah Kalau Mau Order Itu Bisa Dari Harga 12.500 Namun Karena Ini Konsepnya Untuk Kita Donasikan Juga Ke Yayasan Sehat Ibu Alangkah Baiknya Bisa Dirudihkan Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Boleh Boleh Silahkan Ada Video Juga Dari Cais Akan Dibantu Share Oleh Pak UR Oleh Pro Oke Ini Dia Videonya Ya Saya Ingin Nambahin Sambil Nunggu Sebetulnya Ini Karya Nyata Bukan Persoalan Harga Pak Warek Unbaja Bukan Persoalan Bagaimana Buatnya Semua Bisa Barangkali Sudah Banyak Lihat Reset Tapi Ini Adalah Karya Nyata Luaran Daripada Kegiatan Anak-anak Sama Di Unbaja Juga Ada Apa Namanya Argo Bisnis Apa Namanya Ya Banyak 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 Baling Jadi Itu Ini Katanya Ada Videonya Nih Mau Dilihatin Silahkan Pak Dilihat Nih Nih Dilihat Nih Tampang Dilihat Terima kasih. 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 Buat Pak Candra. Bersama teman-teman Saya lihat ini ada Pak Dulu nama galena Bersama ini ya Pak Karta Ya terima kasih Pak Disini sudah bisa ikut Saya inginlah Selalu kita kalau ada kegiatan kita share Ini supaya Apa namanya Memiliki nilai Yang juga ada reaksi Dan ini ada Dari SMJ Ini juga hadir ya Jadi terima kasih Aduh Satu kehormatan betul nih Ada Pak Jadik Ada Pak Chandra Ada Pak Chandra Ada Pak Ica Ada Pak Karta Ada Pak Kertuanti Pak Sadi Pak Jadik Ada Pak Ya jadi semuanya lah Ini yang tidak bisa Sebesar-sebesar Ya atas Kerjasamanya Atau kehadiran Dalam Jum Ini Ini Beristup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini Saya ingin ulangi Sekali lagi terima kasih nih Buat Pak Chandra Buat semuanya Ada 8 orang Ke 9 orang yang ikut Ada Pak Sudadi Ada Listi dari Yatsi, ada Lena Ada Isan Ada Pak Soekarta, ada Pak Suhandi Pak Gusnadi Ada Pak Paisal Dan mungkin masih ada yang lain yang belum disebut Terima kasih sekali lagi atas Bergabungnya Karena ini bentuk daripada Penyiasama nyata Yang ini bisa kita lakukan Karena kami akan Mendata aksen ini Jadi implementasi yang telah kita Saya tahu Kalau CIC Ini kan masih baru Sama dengan Raharja Pasti prodinya belum terakreditasi Yang baru ini Ini sangat manfaat Benar Ini besar manfaatnya Demikian Pak Soekarta Pak Isan Pak Menur Pak Candra Pak Candra Selamat ya Selamat ya Selamat ya Selamat ya Selamat ya Selamat ya Nanti ada lain waktu Kita bisa Selamat dari Siap 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 Dengan senang hati Siap Siap Pak UR Luar biasa Ya Pak UR Ya Terima kasih Nah itu Siap Ini Karang-karang ada gangguan Ini kan masih Waktu nih Sebetulnya Kita Kenalan nih Buang Sudah Sudah Tidak Sama Dari Cirebon Ya Dari sekitar Kita sini Dari Bintaro Nah ini Jadi bagian Daripada Keluar kebesar kita Ya Ya Jadi Kapan-kapan Kita bisa Bisa Apa namanya Pak Uyuban Pak Uyuban Kerjasama Ya Kita bisa Bisa Negatif Banyak Untuk Menyampaikan Akurasi Kadang-kadang Kita dianggap Sedikit Tapi kalau kita Berkelompok Gak terlalu banyak 20 saja Kita sampaikan Keunggulan kita Misalnya bidang riset Nah sekarang Memang yang sudah Dibuka oleh pemerintah Ya Nah itu Saya kira itu Lebih Lebih kencang Ya Kita mah Sebagai orang tua Yang awal aja Pak Chandra juga Kan Koneksinya banyak sekali Di Cirebon Ya Pak Chandra Ya Kalau pemerintah Gak mau ngerti Kita Pak Chandra Pak Chandra Kemarin Pak Chandra Ada lapor Gak demo Oh Iya Iya Dinamika Pak Ya Namun Situasi Pandemi ini Tidak ada Satupun Yang berharap Dan Kita semua PTS Tidak Meng-create Adanya pandemi itu Jadi semua Memang Mengalami Satu kesulitan Semoga Mahasiswa Bisa lebih Mengerti Ya Ya Terima kasih ya Ini nampaknya nih Secara Protokolnya Sudah selesai nih Pak Ini Ya Lebih cepat Daripada Sajuan Yang kita Apa Tentukan Karena memang Lalu buat Raharja dengan Membajak Ini Setiap hari Bisa 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 Connecting Jadi Ini Seperti Seremonial aja Jadi Tidak Seperti Lama Waktu kita Dengan C Ini Dek Di Seberang Sana Saja Ya Kalau Sepakat Kita Akhiri Saja Ya Dengan Doa Penutup Ya Ya Bapak Ibu Sekalian Kita Tinggal Tindak Lanjuti Apa yang Telah Kita Tengah Tangani Silahkan MC Kita Hadirnya kami Hormati Demikian Tadi Silator Rahmi Daring Usai Penandatangan Acara Namun Sebelum Kita Tutup Marilah Kita Tundukkan Kepala Sejenak Serah Yang Mohon Keberkahan Atas Kerjasama Hari Ini Doa Bahkan Dipandu Oleh Bapak Adli Emkom Kepada Beliau Kami Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Sejenak Kita Bersama-sama Menundukan Kepala Bermun Najat Kepada Tuhan Agar Kegiatan Kita Hari Ini Diberikan Bisa Berjalan Dengan Lancar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Abisrah Li Saudri Wa Yassirli Amri Wakhlul Uqdatan Min Lizani Yab Allahumma Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Basit Engkau Yang Maha Pengasih Dan Maha Melapangkan Pada Hari Ini Kami Mengadakan Kerjasama Antara Institut Universitas Banten Jaya Dan Universitas Seraharja Dengan Mohon Ridho Dan Izinmu Berkahilah Semua Langkah Dan Perbuatan Kami Berikanlah Kelancaran Pada Acara Kami Ini Dan Jadikanlah Itu Semua Nilai Ibadah Dan Nilai Ilmu Yang Bermanfaat Kepada Kami Ya Allah Ya Hadi Engkau Yang Memberi Petunjuk Sesungguhnya Penelitian Dan Pengabdian Yang Akan Kami Lakukan Adalah Sebuah Amanah Jadikanlah Kami Semua Yang Hadir Disini Memiliki Sifat Amanah Yang Jujur Dan Hidup Dan Kehidupan Kami Ya Allah Kepada Kamu Kepadamu Kami Melakukan Pengabdian Dan Hanya Kepadamu Kami Memohon Pertolongan Anugurahkan Kepada Kami Tekad Kekuatan Keikhlasan Lindungan Dan Bimbingan Untuk Menjalankan Amanah Yang Kau Berikan Kepada Kami Ya Allah Ya Mujib Engkau Yang Mengabulkan Doa Perkerakanlah Doa Dan Peran Kami Rabbana Atina Fi Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Kina Azaban Nar Subhana Rabbika Rabbin Ijati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah nanti acara ini usai Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu Untuk Videonya Di-onkan Agar kita bisa Foto bersama Melalui Zoom ini Setelah saya akhiri Terima kasih ya Semuanya kita Foto bersama dulu Tutup dulu Terima kasih semuanya Bolena Terima kasih Pak Soandi Bumenur Terima kasih Maka Maka usai sudah penandatanganan MOU kerjasama antar Universitas Harja Tanggerang Dengan Universitas Banten Jaya Serang Kami mengucapkan terima kasih Atas perhatian Bapak dan Ibu Dalam acara ini Serta memohon maaf Jika dalam pelaksanaan acara ini Terdapat gangguan Dengan mengucap Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Selakan Saya selaku Bawa acara undur diri Akhir kata Bilahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di sini masing-masing Di sini masing-masing Di sini masing-masing Tambah ya Terima kasih ya Terima kasih semuanya Terima kasih Pak semuanya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam